Intro Saya ingin untuk share kepada kita semua Dalam tema besar kita bulan ini Atas gereja Marsyaron dimana-mana ada tuntunannya Dialah gembala agung kita yang akan menggembalakan kita Berjalan dalam gendak dan rencananya Percayalah dia akan menuntunmu ke air yang tenang Kepada rumput hijau itu disanalah ketenangan jiwa kita Kedamaian sejati Tuhan sediakan dalam setiap hidupan kita Katakan amin sekali lagi Tema bulan ini adalah I love my church Saya berdoa setiap pemberitaan firman Tuhan Membuat kita menjadikan kita bahkan Bukan hanya memiliki tapi menjadi Bukan hanya memiliki gereja ini dengan visi dengan semuanya Tapi menjadi bagian juga untuk kita ada di dalamnya Sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan yang disebut diserukan dalam hidupan kita Itu semakin termasyur bagi kemuliaan nama Tuhan saja Saya kasih judul Kotba atau firman Tuhan pada sharing pada pagi hari ini Saya kasih judul a balanced life A balanced life Yaitu kehidupan yang seimbang Ada banyak orang Tidak memilikinya Tapi saya berdoa Saya sungguh-sungguh dengan senap hati mempersiapkannya Mendoakannya Tuhan Biar kami semua memiliki kehidupan yang seimbang itu Ya karena itulah yang kita perlukan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian Dan adapun dasar firman Tuhan Saya ambil dari kitab Ephesus pasal yang kelima Ayat yang 15 sampai 16 Ephesus pasal yang kelima Ayat 15-16 Timan Tuhan berkata demikian Dengarkan baik-baik Karena itu perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Kita sering mungkin kita sudah pernah membaca Mendengarnya juga firman Tuhan ini Tapi ketika kita mempelajarinya Merenungkannya kembali Oh ada hikmat Tuhan yang luar biasa Untuk kita bisa kerjakan Untuk membangun hidup kita Seimbang Bukankah Paulus menuliskan ini Mengajarkan, menunjukkan pada kita Dalam dunia, dalam setiap kehidupan manusia itu Dibagi dua kategori Ada dua tipe manusia Apa saja Paulus mengkategorikan Ada dua tipe orang Itu orang bebal Atau orang arif Mana kita, bagian kita Saya berdoa kita menjadi orang yang arif Dari mana disebut perbedaan Antara orang bebal dan orang arif Dari cara hidupnya Bapak Ibu Dari cara hidupnya Cara hidup yang seperti apa Teknisnya atau praktisnya Yaitu dari cara Ia menggunakan waktu yang ada Karena hari-hari ini jahat Setiap waktu itu bersifat jahat Bagaimana kita mudah tergoda Untuk menggunakannya Memanfaatkan setiap waktu kita Menurut keinginan, kesukaan kita Tanpa mempedulikan Bahwa ada maksud ilahi Di dalamnya Ada rencana Tuhan Ada visi, ada tujuan Ada hal yang jauh lebih besar Yang bisa kita pikirkan Bayangkan Melampaui keinginan-keinginan kita Bahkan Sehingga kita tidak mempedulikan Orang-orang yang demikian Akan bebal Akan disebut bebal Perbedaan orang bebal Orang arif itu seperti apa sih Orang bebal itu adalah orang Yang memangkatkan waktunya Semaksimal mungkin Bagi kemuliaan Tuhan Dia tahu Untuk apa Dia hidup Orang arif itu Seperti itu Nah orang bebal Tidak mau belajar dia Egois semuanya itu Untuk memuaskan keinginan Untuk napsunya Untuk fokusnya Fokusnya itu selfish Dia dirinya sendiri Bukan Christ center Tapi self center Dan tidak bisa Tidak mudah Menasihati orang bebal itu Mana lebih mudah Memberikan nasihat Pada orang arif Atau orang bebal Sekalipun orang Sebijaksana bagaimana Ketika ada masukan Ada peringatan Orang-orang tersebut Dengan rendah hati Untuk menerimanya Tapi tidak demikian Dengan orang bebal Orang bebal itu Pokok eh Wis pokok eh Jadi orang itu Tidak mau mengerti Maunya dimengerti terus Itu orang bebal Saya berdoa Dijauhkan dalam setiap Sifat hidup kita Dari orang bebal Tapi ditambahkan Diperbaharui Semakin arif Dan bijaksana Bukan kafir mantun Di masmur itu Musa itu Mengingatkan kita Ajarlah kami ya Tuhan Menghitung hari-hari kami Sehingga kami Beroleh hati yang bijaksana Ini doa kita Bapak ibu saudara sekalian Karena Waktu-waktu ini Itu waktu yang Sangat jahat Baiklah kita semua Menggunakannya Dengan hikmat Untuk menyenangkan hati Tuhan Sebab itu Kita perlu hikmat Untuk mengertinya Hal ini Bagi kemuliaan Nama Tuhan Are you ready? Untuk kita Melangkah lebih Maju lebih dalam lagi Untuk memahami Kehendak Tuhan Di dalam firman Tuhan ini Nah Pertanyaan yang Membantu kita adalah Bagaimana Atau Hidup kita itu Bukan hanya Satu dimensi saja Ada Lima dimensi Dalam hidup ini Semua manusia itu Ada lima dimensinya Sebab itu saya berdoa Untuk memiliki Balance life Atau kehidupan yang seimbang itu Kita perlu Mengetahui Apa-apa saja Dimensi dalam hidup kita Dimensi yang pertama adalah Self Atau diri sendiri Yang kedua adalah family Yaitu keluarga kita Yang ketiga adalah church Gereja Community Community Komunitas kita Juga work Atau pekerjaan Taukah Karena ada di luar sana Ada orang-orang Yang bokah holik Yang kerja-kerja Enggak peduli Enggak balance hidupnya Dia enggak peduli Bahwa dia enggak menyadari Atau enggak ingat mungkin Bahwa dia punya keluarga Punya istri Punya anak Dia kerja Terus Semangatnya Atau racinya Enggak salah sih Tetapi kalau itu Melampaui batas Padahal firman Tuhan Sudah Memberikan hikmat kan 6 hari loh Tuhan Bekerja Satu hari itu Dia selah Dia menikmati relasi Dengan ciptaan semua Masa kan kita mau lebih Daripada Tuhan Kita hidup untuk kerja Ya kita harus bekerja Barang siapa Enggak bekerja Janganlah ya makan Kata firman Jangan lupakan firman Yang lain juga Tapi sesungguhnya Yang Tuhan kendaki adalah Keseimbangan Keseimbangan Sebab itu kita perlu Memahami Lima dimensi ini Self Jangan hidup bagi diri sendiri Walaupun kita juga perlu Bagaimana kita Mengasih orang lain Kalau enggak mengasih diri sendiri Jadi batu sandungan dong nanti Yang enggak Ya Kita harus clear Dengan diri sendiri Selesai dengan diri sendiri Cukup dengan diri sendiri And then kemudian Tuhan bisa pakai hidup kita Menjadi garam tenang Menjadi dampak Menjadi inspirasi Menjadi berkat Bagi banyak Banyak orang Bahkan segala bangsa itu Dapat berkat Karena kita kok Itu berkat Abraham Berkat perjanjian Tapi jangan berhenti di self Ada family yang membutuhkan Suami istri Anak orang tua Juga punya waktu-waktu berkualitas Begitu Ya Jika dipakai Tuhan Kasih mesra Kristus Itu mengalir Bukan dingin Bukan yang Asing begitu Tapi yang dekat Yang intim Karena Supaya kasih Tuhan itu Termanifestasi Di dalam dan melalui kita Church juga Ya Gereja Puji Tuhan kita ada di gereja Mawar Sharon kita dikembalakan Kita dimuridkan Kita diajar Apa yang diajarkan di dalam gereja ini Relevan dengan hidup kita Bapak ibu saudara sekalian Sungguhan Sob itu Ujung dari pengajaran ini adalah Kita semakin cinta gereja ini Karena Kita juga di dalamnya Kehidupan kita Lima dimensi ini Kita bisa balance Sehingga Kepenuhan Suka cita Sehingga Akhirnya kita bisa Berkontribusi Atau kita berpartisipasi Kita lebih bisa melakukan sesuatu Yang Tuhan Berikan Untuk kita membangun Sama-sama Kehidupan Berjemaat Bergereja Gereja itu idenya Tuhan Kok Tuhan yang mendirikan Dia berkata Di atas batu karang ini Akanku dirikan Jemaatku Dan pintu alam maut Tidak pernah Menguasainya Ayo Kita ini saling membutuhkan Coba bayangkan orang tua Anda yang punya orang tua Punya anak Punya cucu Apakah bisa Mendidik mereka saja Sendirian Tidak bisa Kita perlu bekerja sama Bahkan Masih kecil Oke lah Kita ngomong dengan perintah Jangan ini jangan begitu Boleh ini Tidak boleh begitu Mereka bisa Tapi kalau mereka sudah besar Kalau kita tidak gembalakan Mereka tidak dididik Dalam jalan Tuhan Bawa mereka ke gereja Bukankah itu tanggung jawab terbesar Seorang Orang tua Itu membawa Anak-anaknya Mengenal Allah yang kita sembah Dalam Yesus Tuhan Mereka diajar Siapa yang bisa berbicara Dalam hidupan mereka Kecuali kita orang tua Atau Tuhan melalui gerejanya Melalui pemimpin-pemimpin Ya kan Sehingga anak-anak kita akan Memiliki karakter yang mudah diajar Rendah hati Begitu Tahu prioritas Dalam hidupnya That's why I love magic Cinta Tuhan menghanguskan aku Itu bisa menjadi buah kehidupan kita Di hadapan Tuhan Ya Nyata Community juga Komunitas Itu penting Kita membutuhkan seorang dengan yang lain Gak bisa sendiri Bukan Untuk mendewasakan Menajamkan karakter Itu juga butuh orang lain kok Kita ini diproses Tuhan gak pernah skip proses Itu baik mendewasakan Membuat kita ini Semakin matang Di dalam Menjalani hidup ini Di hadapan Tuhan Oke Lanjutkan lagi Saya Mendapati Bahwa sebuah survei Yang diajukan kepada Orang-orang yang Usianya 90 tahun Banyak surveinya Tapi gak ada numbersnya sih Tapi ada Yakin lah Ada sebuah survei ini dilakukan Orang-orang yang berusia 90 tahun Dikasih pertanyaan Di interview Begitu Jikalau Ini berandai-andai ya Jikalau Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa Panggil mereka Dikasih kesempatan sama Tuhan Satu kali lagi Untuk mengulangi hidup Ya Ini sudah 90 Lebih gitu Untuk diulangi lagi Kira-kira Apa yang Opa, Oma lakukan Yang surprising sekali Ya Jawaban mereka itu Mereka menjawab Adalah Hidup Mereka akan hidup Dengan penuh semangat Dan hidup Lebih hidup Lifely gitu Tidak Menyianyakannya Setiap waktu itu berharga Tidak Mempercuma Berlalu Begitu saja Dia akan hidup Memastikan dalam kasih Itu mengasihi Tidak akan mau Menyimpan akar pahit Tidak akan mau Ada iri Dengki Benci Dengan sesamanya Bahkan apalagi Orang di dalam rumahnya No, no, no Dia akan memaknai hidupnya Dengan Jauh lebih baik lagi Andai mereka Diberikan pada Tuhan Untuk kesempatan Satu kali lagi Untuk mengulanginya Ya Dan bahkan mereka Merindukan Untuk bisa meninggalkan Warisan Bukan sekedar Warisan harta No Baik sih Tapi bukan yang terbaik Kok Yang lebih daripada itu Ada warisan iman Warisan nama baik Itu lebih berharga Yang kita bisa tinggalkan Sehingga mereka akan Membawa Sebuah kehidupan Yang didalamnya Penuh Kenangan yang indah Yang manis Yang baik Dan mulia Di dalam sisa hidupnya Seumur hidupnya Itu loh Kalau anda setuju Tidak usah nunggu Karena waktu kita berjalan Kita pun tidak bisa mengulang Yang lalu bukan Tapi Stop mulai hari ini Ayo jangan sia-siakan Waktu hidup kita Pergunakan waktu kita Bangunlah kehidupan Yang seimbang Di dalam setiap area Kehidupan kita Diri sendiri Family Church Community And work Inilah panggilan Tuhan Di hidupan kita Ada perenungan Yang sangat indah Saya akan mengajukan Perenungan ini Renungkan Ketika setiap kalimat Setiap pertanyaan Ini saya sampaikan Renungkan Bapak Ibu Saudara Apakah Anda bersemangat Sepanjang hari Apakah hari ini Tadi kita beribadah Dengan ekspektasi Karena sesungguhnya Ibadah kita juga Tidak akan mengubahkan Kalau kita ini Datang beribadah Hanya untuk melihat PAW-nya Pendetanya Pengkotbahnya Atau Usher-nya Atau siapa Mencari siapa Tidak akan mengubahkan Kecuali kita sampai Kita beribadah Ekspektasi untuk Mencari wajah Tuhan Ekspektasi untuk Merindukan Berjumpa dengan Tuhan Dengan bukan tangan hampa Tapi dengan membawa hati Dan hidup kita Untuk dibentuk Diperbaharu Untuk mendengar Dia berkata Bukankah datang untuk Mendengarkan lebih baik Daripada korban Daripada korban Bakaran yang kita bisa bawa Itu loh firman Tuhan Sepanjang hari Bukan hanya minggu saja Setiap hari-hari kita Pakai kita dengan bersemangat Atau malas-malasan Oga-ogahan Males Tidak berdampak Apa-apa Tidak menjadi terang Tidak menjadi garam Tidak bisa dirasakan Tidak memberi faedah Bagi sesuatu Orang Di kanan kiri kita Coba renungkan Apakah Anda memiliki Keamanan Keuangan Coba renungkan Apakah kita ini Menjadi hamba uang Atau hamba Tuhan Yang punya hidup kita Karena kita sudah tahu Ada pelajaran sendiri Ya kan Uang itu Selalu menjadi hamba Yang baik Tapi Tuhan yang jahat Sebab itu Tuhan bahkan Membuat seolah-olah Apa ya Meng-compare Dirinya Ya jangan jadi hamba uang Mamon itu Tuhan mau setiap kita ini Menyembah dia Bukan menyembah mamon Tapi kita memang perlu Meliki hikmat Untuk handling money Karena ketika kita punya Hikmat itu Mengelola keuangan Disitulah kedewasaan kita Disitulah Tuhan bisa pakai kita Karena kita bisa mengatur Keuangan kita Tidak berkekurangan Tapi bisa jadi berkat bahkan Bukan seberapa banyak Yang kita punya kok Sekalipun serba Sedikit tapi kita bisa Tetap dipakai Tuhan Jadi berkat Amin Apakah Anda memiliki hubungan Yang sehat Dan memuaskan Coba Apakah hubungan kita Lebih utama Daripada konflik-konflik Yang terjadi Karena jika demikian Wah Nama Tuhan dimuliakan Tapi banyak orang Tidak mengerti hal ini Mereka tidak menembakkan hubungannya itu Di atas Hubungan suami istri Misalnya Di atas konflik Sehingga berapa banyak Keluarga itu struggle Karena Salah prioritas Apakah Anda Mau belajar Dan terus bertumbuh Apakah Anda Memiliki tujuan hidup Yaitu visi Sehingga Engkau tahu Apa yang engkau kerjakan Dalam hidup ini Dalam sisa waktu kita Umur kita ini semakin berkurang Kok gak bertambah-tambah Angkanya nambah Tapi Jumlah harinya akan berkurang Jadi maknai dengan benar Taulah Apa yang engkau kerjakan Gak selamanya kita bisa kerjakan Ya So kerjakan dengan segenap hati Segenap kekuatan Tenaga Untuk kebunyian Nama Tuhan Lakukan yang terbaik bagi dia Seperti itu Tuhan Apakah Anda selalu mendorong Anda Untuk maju dan berkembang Apa yang membuat Anda Mendorong Termotivasi Passion untuk maju dan berkembang Karena Tuhan mau Seperti itu Ya kan Coba Maju lagi Bagaimana kita dapat membangun Hidup yang seimbang Saya ada Beberapa aplikasi Bagaimana kita dapat membangun Hidup yang seimbang Yang pertama Ketahuilah Misi hidup Kita Coba renungkan lagi Apa yang paling penting Bagi kita Apa yang memberi arti Dalam hidup kita Apa yang ingin kita lakukan Dan kita impikan Bisakah kau menjawabnya satu-satu Pikirkan hal-hal yang kita ingin lakukan Jika kita hanya memiliki waktu hidup 6 bulan ke depan Jangan kan 6 bulan Besok aja Tidak tahu Tidak ada jaminan Kita bisa buka mata Bernafas Bersyukur Untuk semalam berlalu Tuhan memberkati kita Karena dia mengasihi kita Memberkati kita pada waktu tidur Pada yang dikasihnya Kata Firman Bersyukur Thank you Tuhan Untuk bisa menyebut hari ini Aku siap Tell me what you want me to do Coba Renungkan ini Jawab setiap pertanyaan Maka engkau akan Mengenal Mengetahui Menyadari Apa misi dalam hidup kita Karena tanpa misi Daripada Tuhan Akan sia-sia belaka Percayalah Semua yang Pencapaian yang engkau kejar Semua yang engkau miliki Seberapa banyak Kau akan tinggalkan Kok Iya apa iya Tapi jika ada misi Di dalamnya Itu semua akan Dipakai Tuhan Untuk Keindahan Untuk menceritakan Betapa Tuhan Ajaib dan mulia Dalam segala perbuatannya Amen jemaat Gak ada yang amen Amen Ya Nah itu dia Yang kedua Bagaimana kita dapat Membangun hidup yang seimbang Ketahuilah Peranan kita Ketahuilah peranan kita Ya Lihat kembali Aplikasinya kepada Lima dimensi Hidup manusia tadi Self Pada diri sendiri Peranan kita Pada diri sendiri apa sih Kalau saya Sebagai pemimpin Beberapa orang Anda Juga pemimpin Minimal pemimpin diri sendiri Sebelum dipercayakan Pada pemimpin Beberapa orang Lima Sepuluh Dua puluh Lima puluh Seratus Dan seterusnya Dipercayakan pada Karyawan Dipercayakan Keluarga Dipercayakan Untuk memimpin mereka Mengenal Allah yang kita sembah Peranan kita Apa lagi Di dalam family Sebagai suami Sebagai ayah Sebagai istri Sebagai mama Sebagai orang tua Sebagai anak Apa peranan kita Anak yang menghormati Respek Menurut Jangan jadi anak yang kurang ajar Tapi kadang-kadang Orang tua yang kurang mengajar Sehingga anak itu kurang ajar Kita harus bicara Dalam hidup mereka Kita harus mengajar Mendidik Mendisiplin Itu nyata Kasih kita Jangan terlalu disayang Anak itu Memang Mendidikan itu diperlukan Diberikan pada waktunya Gitu So miliki hikmat ini semua Hai suami Hai istri Tidak selamanya kok Kita ini ada Bersama-sama dengan orang Yang kita kasihi Kalau kita masih bisa Kita tadi bangun pagi Pasangan kita Di sebelah kita Bersyukurlah Sayangi Hormati Mereka yang Ada Sebagai teman Perjanjian kita Ya Itu loh Jangan kasar pada dia Jangan juga Tidak dianggap Suami-suami atau istri Jangan kasari No Church Dalam gereja juga Saya sebagai gembala Saya punya tanggung jawab yang besar Doakanlah kami ini Sungguhan Kalau kami ini ngajar salah Kami tidak benar Dalam sikap perbuatan Tidak ada celadan Gimana Bukankah Ripa bahasa Guru kencing berdiri Murid kencing berlari Ya Saya itu takut dan kentar Loh Bapak Ibu Setelah saya kotbah begitu Saya bergumul Sungguhan Kita semua punya tanggung jawab Engkau ada di gereja ini juga Bertanggung jawab Taukah Ketika Bapak Ibu keluar Dari ibadah ini pulang Hidupmu itu melekat Sebuah identitas tulisan Jemaat Gereja Malaysia Orang Magelang Tuhan Milik Tuhan Yesus Dombanya Tuhan Yesus Orang Kristen Itu melekat loh Itu punya tanggung jawab Yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Komunitas Kita sebagai member CGL Sponsorkah Coach Atau apapun Strukturnya Apalagi kalau kita belum Enggak punya Pastikan kalau Anda Belum berkomunitas di gereja ini Ada komunitas CG Pastikan miliki Anda Jadi bagian di dalamnya Karena itu baik Menjaga Seorang dengan yang lain Komunitas itu Kita bertemu bersama Mengasih ekspresi kasih Juga kita bisa mengalir Seorang dengan yang lain Mendukung Mendoakan Melayani Oh betapa indahnya Jika kita bisa hidup Rukun Demikian Bukankah Allah Memerintahkan berkat kehidupan Di dalamnya Ya work Juga Kalir usaha Anda yang punya bisnis Anda yang punya pekerjaan Sesuai dengan talenta Mampuan Kapasitas yang dipercayakan Kerjakan Kitab Ephesus ini Indah sekali Kalau baca Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Indah sekali Karena komplit Ini yang Tuhan Katakan juga Pada gereja Salah 1, 7 gereja Di kitab pahyo Ada gereja Ephesus Di Ephesus itu Gerejanya komplit Gak seperti Korintus Yang banyak masalah Perselisian Pertengkaran Perpecahan bahkan Ada pasal berapa 15 Kalau gak salah di Korintus Malah orang itu Nuntut-nuntut Sampai dibawa ke pengadilan Masa kan gak ada orang Yang pemimpin rohani Yang bisa mengcover Menyelesaikan Masa kan begitu Gak elok Tidak demikian Dengan gereja Ephesus Pengajaran Paulus itu Holistik Suami istri ada Orang tua Bicara untuk anak Anak juga kepada orang tuanya Harus bagaimana Hamba kepada tuanya Tuhan pada hamba Juga bagaimana Komplet Indah sekali Bacalah Coba renungkan Dalam kitab Ephesus ini Saya berdoa Merindukan gereja Masa magelang ini Seperti gereja Ephesus juga Yang dalam seluruh Kehidupannya Itu dipenuhi dengan Pengajaran Dan hikmat Kebenaran Seperti yang Tuhan Gendaki di hidup kita Ya Yang ketiga Tentukan tujuan Untuk setiap peranan kita Tentukan tujuan Untuk setiap peranan kita Ada satu ayat Galatia 2 ayat 20 Berkata Namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Mana hidup kita hari ini Kalau kita mau memiliki hidup yang seimbang Bagaimana Apakah kita tahu visi-misi hidup kita Tidak lain adalah untuk menyelesaikan Kehendak dan rencana Tuhan Menyelesaikan pertandingan iman kita Jangan gagal dalam hidup Dalam kasih Mengasihi Melayani Ketahuilah bahwa di ujung hidup kita Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Di dunia ini sementara saja Fana kok Tinggal berapa sisanya Kita tidak tahu Tapi Kalau Tuhan masih Kasih kesempatan Gunakan Waktu yang ada Bukan kadal lagu hidup ini Adalah kesempatan Hidup ini Untuk melayani Tuhan Ya kan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini Hanya sementara Harus jadi berkat Jangan pernah lupa Bapak Ibu Hidup ini kesempatan Jangan lewatkan berlalu Tidak bisa mengulang Tapi selalu ada pengharapan Di dalam Tuhan Jika kita dengar firman Tuhan seperti ini Mengingatkan kita Apa misi Sudahkah kita menambahkan misi Dalam seluruh Area kehidupan Dimensi hidup kita Contohnya dalam family Suami istri Kalau konflik Orang tua anak Brother sister Kakak adik Bisa loh Cross gitu Bisa banget Kalau jauh Dikangangeni Tapi kalau dekat Konflik Ya kan itu manusia Darah dan daging Tapi Kalau mengerti kebenaran Ada misi Di dalamnya Kita tahu Bahwa kita itu Untuk menyenangkan hati Tuhan Kita hidup Apakah tidak Tuhan Buat mereka ya Buat orang tua Buat pasangan Buat anak Kita akan tahu Kita akan bisa Oh ya oke Kita take down Emosi perasaan kita Tapi kita hidup Untuk dia Di hadapan dia Yang kedua Peranan kita Ya Diri sendiri Tadi Oke Maksimalkan Dalam segala Lima dimensi tadi Oke lanjut Tentukan tujuan Untuk setiap peranan kita Nah ayat yang tadi Kita baca Yang saya bacakan Buat jemaat adalah Tulisan Paulus juga Buat jemaat di Galatia Paulus itu punya Prioritas loh Dalam hidupnya Prioritasnya adalah Untuk Sepakat Untuk menyelesaikan Kehendak Tuhan Bukan untuk diri sendiri Hidup Paulus itu adalah Hidup pengabdian Bagaimana hidup kita Apakah hidup kita pengabdian Karena kalau enggak Enggak akan berdampak apa-apa Karena hidup bagi diri sendiri Enggak akan puas Akan tetap hampa Dan kosong hidupmu Karena Tuhan mau Kristus dalam kita Kita ini enggak bisa Berdiam diri Kita pasti bisa Akan lakukan sesuatu Buat orang-orang Di kanan kiri kita Setidaknya mendoakan mereka Setidaknya Mengingatkan mereka Memberitakan keberbaik Contohnya Atau mensupport Keluar kata-kata nasihat Bukan kata-kata kutukan Empatan Dan yang enggak baik Beda pasti Kalau kita ini bisa melihat Sesuatu yang lebih tinggi Lebih jauh Apa yang menjadi maksud Rencana Tuhan Yang keempat Taruh dalam kalender harian kita Bapak ibu saudara sekalian Taruh dalam kalender harian Hidup kita Apa itu? Maksud saya adalah Jangan lost in the process Kan Tuhan enggak pernah skip proses Kita semua di proses Suami di proses Istri di proses Orang tua di proses Anak kita di proses Karyawan Tuhan Itu semua bertanggung jawab Kita ini Atas hidup ini Di hadapan Tuhan Sang empunya kehidupan ini Bahwa di dalam tangan Tuhan Terletaknya wasgal yang hidup Dan nafas setiap manusia Kita memberi tanggung jawaban Di hadapan Tuhan Apa yang kita buat Ya kan? Jangan lost in the process Jangan sekedar sibuk Capek Tapi apakah kesibukan kita produktif Apakah efektif Apakah seperti yang Tuhan gandaki Coba renungkan itu Karena kalau hanya Kita lost in the process Kita hanya sibuk saja Tapi enggak seperti yang Tuhan mau Kita ini enggak kemana-mana Padanggurun itu loh Israel 40 tahun Pak Israel enggak belajar ya Tahun pertama, tahun kedua Kok sampai 40 tahun pun Akhirnya loh Mereka enggak masuk Tapi ya Saya merenung Bisa jadi kalau saya Ada waktu itu Juga bisa jadi salah satu bagian Saya belajar dari Yeshua Kaleb Dia masuk Karena beda responnya Karena dia beda Memiliki roh Tuhan Dan ketaatan Dan keberanian Untuk merespon Apa yang menjadi Kehendak Tuhan di hidupnya Ya? Oke Enggak akan kemana-mana Orang yang treadmill itu loh Enggak akan kemana-mana Wah keringetan sih Capek sih Tapi enggak akan kemana Enggak sampai kemana-mana Hanya di tempat Hanya Dia lost in the process Dia Enggak tahu prioritas Nah sebab itu kita perlu Prioritaskan Apa yang terutama Apa yang urgent important Dalam hidup kita Apa yang urgent Tapi enggak important Apa yang important Tapi enggak urgent Apa yang mendesak Apa yang penting dan mendesak Belajar Kita sama-sama belajar ya Saya juga terus belajar kok Sebab itu kita prioritaskan Kita perlu rencanakan bahkan Make a plan If you fail you plan You plan to fail Kata orang berhikmat Ayo rencanakan Kita sudah jalan setengah Tahun ini Gimana Dengan apa yang kita Rencanakan akhir tahun lalu Bulan demi bulan 6 bulan ini Adakah progres Adakah sesuatu kemajuan Perkembangan Dalam hidup kita Kalau belum Masih ada Sisa 6 bulan lagi Sebelum kita menyelesaikan lagi Satu tahun akhiri Bersama-sama Ayo kerjakan Ayo kita gunakan Waktu ini Sebaik-baiknya Jangan sia-siakan Rencanakan dan lakukan Apa yang belum Dilakukan Lakukan Itu dia Dan so Apa yang bisa Kita lakukan Dalam hidup yang seimbang Tiga pertanyaan Ini akan menolong kita Supaya hidup kita Benar-benar seimbang Dalam dimensi Hidup manusia Lima dimensi Tadi satu Apa yang saya lakukan Saat ini Apa yang saya lakukan Saat ini Apa yang bapak ibu saudara Lakukan saat ini Bermalas-malasan kah Hal-hal rutinitas kah Tapi gak produktif Dan gak efektif Atau bahkan main hp Tidur-tiduran Atau apa Do nothing Medsosan Padahal Yang kedua Kalau kita mau renungkan Apa yang bisa Kita lakukan Aduh Ada banyak hal Yang bisa kita lakukan Dari apa yang sudah Kita lakukan Yang harusnya bisa Lebih bermakna Dan berarti Memberi faedah Berdampak Menyenangkan hati Tuhan Quality time Dengan keluarga Contohnya Gak sibuk Dengan satu hal Gadget Contohnya Atau Satu kemalasan kita Kekerasan hati Gak peduli Gak peka Sebenarnya Anak-anak kita butuh Pasangan kita butuh Kita bisa Menolong Membantu seseorang Yang membutuhkan Andaikan kita ini Punya hati yang peka Punya hati yang belas kasihan Punya hati bapak Maka sikap kita Akan Sikap anak itu Akan nyata Contohnya Di gereja ini Akan mencintai Gak bisa lah Kalau saya di Sebagai jemaat Sebagai bapak ibu ya Saya akan pastikan Saya pasti Akan melakukan Melakukan sesuatu Apa yang bisa Saya lakukan buat Gereja Gereja butuh apa ya Aku bisa lakukan apa Aku bisa bantu apa Itu pasti Saya sudah buktikan Bahkan saya jadi Hamba Tuhan Sepenuh waktu Saya letakkan Mimpi saya Masa depan Saya letakkan Melayani Sepenuh waktu Gak peduli Gak peduli Maunya dilayani Tapi gak mau melayani Gak akan begitu Saya Apa yang kemana dengan Bapak ibu saudara Saya kembalikan Kita bisa berdoa Buat seseorang Menyebut nama mereka Dalam doa kita Yang ketiga Apa yang bisa kita lakukan Apa yang seharusnya Saya lakukan Coba Kita ini bisa Menambahkan kerajinan Tanggung jawab Lebih lagi Jangan menyerah Contohnya Seharusnya itu Bisa kita lakukan Punya pengharapan Punya iman Untuk seorang demi seorang Yang Tuhan percayakan Di hidup kita Meskipun dia pasangan kita Yang aduh Pasangan ku Suamiku Duh Istriku Duh Dengan semua Kekurangan Kelemahannya Tapi selalu punya iman Dan pengharapan Seharusnya itu Yang kita lakukan Seharusnya mereka Menjadi pribadi yang Lebih baik Dengan diberikannya Dengan adanya kita Menjadi penolongnya Menjadi pasangannya Contoh begitu Ya Untuk perenungan saja Ada sebuah Gambar Ini bukan Hal yang halu Atau bagaimana ya Please Saya bawa ini Untuk perenungan Ya RIP Rest in peace Setiap kita akan Mendapatkannya Satu Satu waktu Satu kali Tidak ada seorang pun Yang berkuasa Atas hari kematian Jika hari itu datang Menunjukkan betapa Fananya Betapa kita ini Harus hidup Dalam takut akan Tuhan Tidak pernah lupa Dialah Tuhan Bukan kita Kita itu Dari debu tanah saja Dari debu akan kembali Kepada tanah Seperti semula Tapi roh akan kembali Pada Allah yang mengarumiyakannya Tapi yang Menjadi perenungan adalah Rest in peace itu Setiap kita akan Memilikinya Mendapatkannya Satu waktu Jika Tuhan Jika Tuhan panggil Pertanyaan adalah Apa yang kau tulis Di batu itu Di sebuah Itu terbatas juga Tidak sepanjang Selebar apa Terbatas Apa yang kita bisa tulis Pernahkah Anda Memikirkannya Saya sudah memikirkannya Walaupun saya masih hidup Saya melayani Saya berbicara Kepada jemaah terkasih Saya rindu Saya tulis disana Satu hari waktu Datang A husband And a loving A wonderful And a loving husband A man of God Saya tulis apa tadi A man of God Who is loved By his God And by many Itu yang saya rindukan Yang mau saya dikenang Satu kali Saya menjadi bagaimana Setelah menjadi Seseorang suami Yang luar biasa Yang dikasih Yang menyayangi Keluarganya Seorang Kristen Seorang Kristen juga Seorang umat Tuhan Anak Tuhan Milik Tuhan Man of God Who love By his God Saya dipertapa Saya ini Sering kali menangis Terus Tidak ada Tidak ada Tidak ada sesuatu Apapun Yang alasannya Tapi saya menangis Sering Karena saya tahu Hidup saya ini penuh Dengan kasih karunia Saya merasakan Tidak ada sesuatu yang menangis Tapi anda semua Kira-kira apa yang akan ditulis Di sana Kalau kita bisa menuliskannya Tarik Mundur Lakukan Prioritaskan Rencanakan Lakukan Bapak 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 Itu dia Nah lima dimensi tadi Apa saja Self Family Church Community And Work Kalau anda bisa kasih skor Masing-masing dimensi ini Satu sampai sepuluh Katakanlah Self Berapa Skornya Tujuh Atau sembilan Ya sah-sah aja ini hidup-hidup kita Pilihan Tapi family Jangankan Kalau self ada kita kasih sembilan Sepuluh Katakanlah Tapi family Ternyata lima Skornya Gereja Malah dua Atau satu Atau oke lah Enam Atau tujuh Community Gimana dengan CG Dengan komunitas kita Tiga Atau enam Tujuh Terserah Tulis Kasih skor semua Work kita juga Apakah kita ini workaholic tadi Kerja 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 Pokoknya Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Apakah kita begitu Coba kalau kita sudah skor Satu sampai sepuluh Lima dimensi tadi Sambungkan setiap titik itu Lima Seperti bintang begitu ya Lima Kita skor Titik tadi Disambungkan Disambungkan Bentuknya bagaimana Saya berdoa Setelah anda mendengar Pengajaran ini Hikmat Tuhan ini Bentuknya Bulat utuh Artinya seimbang Nah kalau bulat utuh Seimbang Percayalah Yakinilah Kita akan menjalani kehidupan ini Dengan semut Ada lubang Ada kerikil Ada apa Kita bisa melewati Kita bisa semut Tapi bayangkan Kalau lingkaran itu Meletot-meletot Itu bahasa jawanya Wah tinggi Tapi kecil Gini-gini Bagaimana kita menjalani kehidupan kita Kita akan terbentur-bentur Babak belur Berdarah-darah Ya Pak ya Saya berdoa Ketika kita mendengar Pengajaran ini Kita sama-sama bisa membangun Hidup yang seimbang Seperti firman Tuhan Karena itu Perhatikanlah Dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bodoh Tetapi seperti orang arif Dan Pergunakanlah Waktu yang ada Karena hari-hari ini Adalah Jahat Amin Terima kasih